Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP telah menggelar sidang kode etik terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terjerat kasus dugaan suap penggantian antar waktu DPR RI. Hasil pemeriksaan Wahyu mengakui sulit menolak bertemu pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dan hasil sidang akan diumumkan siang ini. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Rampung menggelar sidang etik terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan. Sidang DKPP Komisioner KPU Wahyu Setiawan digelar di rutan KPK. Sidang kode etik digelar untuk membuktikan tuduhan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh Bawaslu terhadap Wahyu Setiawan. Hasil pemeriksaan, Wahyu mengakui sulit menolak bertemu pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan. Dalam sidang tersebut, Wahyu mengakui melakukan perbuatan tersebut karena berada dalam posisi sulit dan alasan desakan pertemanan. Saya dalam posisi sulit, karena kemudian saya lupa agar sudah segera dibuatkan. Wahyu setiawan merupakan tersangka penerima suap pengurusan proses pergantian antarwaktu atau pau anggota DPR. Wahyu ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yaitu Agustiani Teofri Delina, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, mantan calon anggota legislatif dari Partai PDIP, Harun Masiku, serta pihak swasta, Saiful. Dalam perkara ini, Wahyu diduga meminta visa 900 juta rupiah untuk menoloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR, pengganti Nazarudin Kemas yang telah meninggal dunia. Namun, Wahyu baru akan menerima 600 juta rupiah dari proses pelulusan tersebut. Selanjutnya, DKPP akan mengelar rapat pleno, membahas putusan kode etik, dan hasilnya akan diumumkan besok pukul 2 siang. Tim Liptangai News, Laborkan.